Halo semua, balik lagi di channel sederhana Lensa 5 ini. Di kesempatan video kali ini, Lensa 5 akan ngomongin film romantis yang berjudul Dilan 1991. Dirilis pada tahun 2019, yang menceritakan isi hati atau kisah seorang wanita yaitu Milea. Tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, tapi apa salahnya kita flashback dengan film Dilan? Baik kita sebutin dua tokoh dan pemerannya aja kali ya. Nah, yang pertama adalah Dilan. Dilan ini diperankan oleh Iqbal Ramadhan. Dan yang kedua adalah Milea, diperankan oleh Vanessa Presikila. Dan film ini adalah lanjutan dari film Dilan 1990. Jangan belum nonton, silahkan tonton. Tentunya ada di channel sederhana ini. Daripada kebanyakan ngebat ceok, mending kita langsung saja ke ceritanya. Kisah dimulai di mana Dilan dan Milea berbonsengan di atas motor dengan disertai obrolan manis untuk masa depannya Nanti. Setelah mengantarkan Milea, Dilan minta cium. Tapi, konyolnya ciumnya itu adalah tangan mereka berdua. Hari selanjutnya, Pian dan Wati datang ke rumah Milea dan menanyakan apa yang terjadi dengan Dilan. Katanya Dilan terancam dipecat oleh sekolah karena telah berkelahi dengan si Anhar. Awal mulanya, Milea disakiti oleh Anhar karena ditampar. Dan akhirnya, Dilan tidak terima. Sampai-sampai, Dilan mau melukai temannya sendiri. Pada malam hari, Ayrin dan Milea sedang diajari oleh Kang Adi. Tapi tidak lama, Dilan datang. Dan wajah raut Kang Adi seperti tidak senang kepada Dilan. Kesokan harinya, Dilan menjemput Milea untuk pergi ke sekolah. Hai. Dan tepat di gerbang sekolah, Dilan malah diberi ongkos oleh Milea. Dilan pun menerimanya karena untuk pergi jajan ke BEM. Nah, di sini Dilan tidak sekolah karena sedang disekor oleh sekolah karena bermasalah. Bel istirahat berbunyi dan Pian langsung memberitahu Milea kalau Dilan dikroyok oleh orang misterius. Setelah tahu, Milea menanyakan kepada Dilan siapa yang mengkroyoknya. Tapi Dilan tidak mengetahui orang itu. Mereka berdua pulang dengan wajah Milea yang cemas memikirkan Dilan. Saat sampai di rumah, Milea menangis dan Dilan meminta cium tangan lagi. Di dalam rumah, Milea diberi surat oleh pembantunya. Katanya surat dari Beni, mantannya di Jakarta. Singkat cerita, Dilan dan Milea teleponan. Tapi sayangnya, Kang Adi datang. Dan Dilan menyuruh Milea untuk pura-pura marah kepadanya. Agar Kang Adi tidak enak hati. Brengsek! Kamu kira aku cewek apaan? Kang Adi mengajak Milea jalan. Tapi Milea menolaknya. Beberapa menit kemudian, Dilan datang membawa gengnya untuk merayakan mereka jadian dan disaksikan oleh Kang Adi. Abdi dan Milea Tan Hussein telah resmi berpacaran. Setelah itu, Milea diajak jalan-jalan oleh Dilan bersama gengnya Dilan. Milea sangat senang sekali. Karena dia selalu bersama Dilan. Kesokan harinya, abangnya Milea bernama Paris menjemput Milea untuk pergi ke rumah sepupu ibunya. Tapi kata Paris, Dilan itu anak yang gak bener. Setelah dengar, apa kata Kang Adi? Milea tersinggung dan Milea berkata, jika Kang Adi minta dukungan, jangan ngejelek-jelekin Dilan. Milea tidak suka itu. Setelah sampai di rumah sepupunya bernama Tante Anis, ada seorang pria bernama Yugo. Yugo ini adalah teman masa kecilnya Milea dan anak dari Tante Anis. Keliatannya Yugo itu menyukai Milea sampai akhirnya Yugo mengajak jalan Milea. Tapi ditolak oleh Milea. Katanya boleh jalan tapi tidak untuk saat ini. Sampai mereka pulang, ibunya Milea memberitahu Milea bahwa Yugo akan datang besok ke rumah. Dan tanggapan Milea hanya bersifat biasa saja. Kesokan harinya, Yugo datang ke rumah Milea dan mengajak Milea jalan-jalan. Tapi Milea tetap menolaknya. Hingga akhirnya, pian telepon Milea dan memberitahu Milea bahwa Dilan sudah mengetahui siapa yang mengkroyoknya waktu itu. Ternyata, yang mengkroyoknya yaitu kakaknya Anhar. Dan Dilan ingin membalas dendam. Milea yang panik mendengarnya, meminta kepada Yugo untuk jalan-jalan. Padahal itu semua untuk mengantarkan Milea ke tempat keberadaan Dilan. Singkat cerita, Milea telah tiba di tempat Dilan. Dan Milea langsung melarang Dilan untuk tidak balas dendam. Dan ketika Milea mengatakan, jika dia balas dendam, hubungan mereka akan putus. Dilan panik. Dan tidak lama, Yugo datang sebagai pahlawan kemalaman. Dan Dilan yang cemburu langsung pergi. Keesokan harinya, Milea berbincang dengan ayahnya. Dan Milea bertanya kepada ayahnya. Dulu pas ayahnya pacaran dengan ibunya, apakah pernah mengancam putus? Dan ayahnya menjawab, tidak, itu tidak akan pernah terjadi jika kita benar-benar mencintainya. Tidak lama, Benny telepon. Dan ingin main ke rumah Milea. Dan di saat bersamaan, di rumah Milea ada Yugo. Tapi tidak terjadi kontraksi apa-apa di antara mereka berdua. Hingga akhirnya, Benny pulang cepat. Milea menelpon Dilan, tapi ternyata pembantunya yang angkat teleponnya. Katanya, Dilan belum pulang tiga hari. Hingga saat Milea nonton dengan Yugo, hasrat mencipuh Milea bergejolak. Dan Milea dicipuh oleh Yugo. Milea yang kesal, langsung berlari menjauhi Yugo. Dan sejak itu, Milea benci dengan Yugo. Milea langsung menelpon Dilan. Tapi katanya, Dilan belum datang juga. Dan pembantu itu berkata bahwa Dilan ditangkap polisi. Mendengar hal itu, Milea bertanya kepada Pian, apa yang terjadi sebenarnya. Dan Pian berkata, saat perkelehan pecah, polisi datang. Dan Dilan ditangkap oleh polisi. Tidak lama, Milea menelpon bundanya Dilan. Karena Milea butuh bundanya Dilan. Sampai akhirnya orang tuanya Milea datang. Dan Milea curhat pada ibunya, soal kejadian di bioskop bersama Yugo. Dini, Milea. Milea selalu memikirkan Dilan. Dan ibunya datang kembali menemuinya. Milea sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Dan mengakui kesalahannya kepada ibunya. Dia tahu, dia cuma ingin memiliki. Kesokan harinya, Milea bertemu dengan bundanya Dilan di sekolah. Di saat ada acara pembagian rapot. Tapi rapot Dilan ditahan. Karena ada sesuatu yang ingin wali kelas sampaikan pada bundanya Dilan. Di kantin, Milea didatangi oleh ibunya Anhar. Dan menyuruh Milea untuk ngomong ke kepala sekolah agar bicara bahwa Anhar tidak bersalah. Bunda Dilan datang dan mengakui kalau Milea itu anaknya. Hingga akhirnya perdebatan antara orang tua Anhar dan orang tua Dilan dimulai. Tapi ternyata orang tua Anhar lah yang kalah. Dan pergi begitu saja. Di rumah Dilan, Milea bertemu dengan ayahnya Dilan. Dan Milea diberitahu bahwa Dilan dipecat dari sekolah. Empat hari sebelum ganti tahun, sekolah mengadakan pekan olahraga dan kesenian. Milea sibuk menjadi panitia. Tapi sekolah itu ramai dengan kebahagiaan. Beda dengan Milea, yang tetap saja merasa kesepian karena ia rindu Dilannya. Pada suatu malam, Milea menjenguk Dilan yang dipenjara. Dan sejak itulah hubungan mereka kembali baik. Kesokan harinya, sekolah masih mengadakan pekan olahraga dan kesenian. Tapi ada salah satu juri atau guru yang selalu memandangi Milea. Hingga akhirnya guru itu merayu Milea. Tapi Milea takut dan langsung pergi menjauhi guru secangek itu. Malam harinya, Yugo ke rumah Milea bersamaan dengan orang tuanya untuk meminta maaf atas kesalahannya di bioskop waktu itu. Tapi tidak lama Dilan datang. Dan Milea langsung ngomong kalau Dilan adalah pacar yang sebenarnya. Yugo nampak kecewa. Tapi Milea dan Dilan langsung keluar untuk duduk berdua. Kemudian, Milea diajak jalan-jalan oleh Dilan untuk pergi bersantai. Sampai-sampai, tahun baru mereka rayakan bersama dan teman-teman Dilan. Hari berganti dan tahun berganti, tanggal berganti, jam pun berganti. Dilan masuk ke ruang guru untuk berpamitan kepada sekolah karena ia pindah sekolah dan resmi dikeluarkan. Saat Milea keluar dari ruang kelasnya, dia melihat Dilan duduk bersama Susi. Dan dari raut muka Milea terlihat sepertinya ia cemburu dan langsung pergi meninggalkan Dilan. Dilan langsung menyusulnya dan bertanya, kenapa dia ninggalin? Tapi nyatanya Milea tidak suka Susi. Keesokan harinya, guru yang genit kepada Milea berpuisi di depan kelas Milea dan caper kepada Milea. Telah selesai, guru genit itu ingin berbicara dengan Milea hanya berdua saja. Dan guru genit itu memberikan sebuah amplop yang bersih kertas disertai tulisan-tulisan terpilih. Di warung BEM, puisi itu dibacakan oleh Dilan dan semuanya tertawa mendengarnya. Di sekolah, Milea diberitahu bahwa Akew telah meninggal karena dikroyok orang-orang yang tidak dikenal. Dilan buru-buru ingin memberitahu Milea tapi nyatanya Dilan dimarahi oleh Milea. Milea berpikir kalau Dilan juga terlibat karena geng-gengannya itu. Pulang sekolah, Milea dan teman-temannya ngelayat bareng kepada Akew. Di situ ada Dilan dan di saat Dilan ngajak pulang bareng Milea menolaknya. Dan pada malam hari, Milea ditelepon oleh Dilan tapi Milea beralasan ingin tidur. Hingga pada saat itu, Milea menjauhi Dilan entah apa alasannya. Yang jelas, Milea itu menghindar dari Dilan. Pian memberitahu Milea kalau Dilan itu di rumah Burhan karena diusir oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Milea bergegas menemui Dilan dan langsung menampar Dilan sambil berkata, kita putus. Kita putus! Dilan sangat kecewa dan hingga akhirnya, Dilan meminta dan memohon untuk Dilan bisa mengantarkan Milea terakhir kalinya. Milea teleponan dengan bundanya Dilan dan memberitahu bahwa Burhan adalah ketua geng atau ketua cabang. Dan bundanya Dilan mengajak Milea besok ketemuan menemui Dilan. Dan keesokan harinya, Dilan diceramahi oleh bundanya Dilan. Dan Dilan berkata bahwa Dilan sudah putus dengan Milea. Milea menangis di situ karena Milea tidak ingin Dilan bernasib sama seperti Akew. Maka dari itu, Milea memutuskan Dilan agar Dilan jerah. Dan Dilan pun pergi meninggalkan Milea dan bundanya. Hari-hari berlalu dan Milea menanyakan kepada Pian apakah Dilan tidur dengannya? Dan Pian bilang kepada Milea kalau Dilan sudah punya pacar baru. Padahal itu semua bohong. Tapi apa boleh buat Dilan harus berbohong. Hari-hari Milea sangat hancur dan hingga akhirnya hari kelulusan tiba tanpa adanya Dilan di sisi Milea. Akan tetapi malahan lelaki yang bernama Henry lah yang menemani Milea. Singkat cerita, di Universitas Indonesia, Milea melihat Dilan di tempat itu. Dan tidak lama, Herdi datang dan berselaman dengan Dilan. Dan Herdi langsung mengajak Milea untuk pergi. Tamat. Gimana ceritanya? Romantis dan berujung kesedihan kan? Ya, apa boleh buat? Jodoh sudah ada yang ngatur kan? Dan pernah juga saya mengalami saya dengan pacar saya ngomongin nikah dan punya anak hingga memberikan nama anak itu akan siapa namanya. Dan akhirnya kami juga putus. Aduh, kenapa curhat ya? Oke, oke. Intinya, kalian jika suka dengan konten yang romantis dan sedih-sedih, yuk di-subscribe dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jadi, Herdi lah jodoh Milea. Oke?